Halo kawan-kawan ini sekedar wajahan aja ya pengetahuan aja ya semisal disini kan ada rumput ya ini rumput dimakam ya dimakam leluhur ataupun almarhum almarhumah orang tua dan rumput itu jangan sekali-kali kita cabut ya kenapa alasannya itu ada dalilnya ya di hadis Sriwayat siapa kawan-kawan bisa tanya Pak Ustadz karena rumput yang tumbuh di atas batu nisan ataupun di samping-samping ini rumput ini akan selalu berdiri sehingga seseorang atau leluhur kita yang dimakamkan disini akan diperingan ya siksa kuburnya demikian informasi dari saya silahkan ditanyakan ke ahlinya pakar Quran dan hadis apabila keterangan jangan saya salah mohon diralat baik kawan ini saya sedang jarah ya siarah di tempat almarhum nama saya dan pengalaman rumah ibu saya yang melahirkan perayaan ini saya bersihkan nah setelah saya bersihkan nah bisa nyaman duduk dan kita mendorakannya atau kirim doa oke kawan nanti kita lanjut lagi saya akan kirim doa dulu terima kasih Terima kasih.